Caranya seperti ini ya, klik gambar yang di tengah ini Nah disini langsung muncul gambar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selatuh rohmi, saya ucapkan Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan sukses selalu, amin ya Rabbil Alamin Baik teman-teman, kali ini Saya akan berbagi tutorial berkait fungsi submenu SmartArt Yang terdapat pada Microsoft Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, serta share Atau bagikan ke teman-teman yang lain Agar channel ini dapat lebih bermanfaat lagi Baik teman-teman SmartArt, ya, SmartArt ini adalah representasi visual dari informasi Anda yang dapat Anda buat dengan cepat dan mudah Memilih dari banyak tata letak yang berbeda Untuk mengkomunikasikan pesan atau ide secara efektif Pada SmartArt ini ada beberapa jenis, salah satunya adalah list Di sini ada beberapa tampilan yang ditawarkan Kemudian ada proses, ya, di sini juga ada banyak variasi daripada yang ditawarkan oleh SmartArt ini Kemudian yang selanjutnya adalah cycle, ya, di sini juga ada beberapa yang ditawarkan Kemudian ada irarki Irarki ini juga ada beberapa menu tampilan yang ditawarkan Kemudian ada relationship, ya, di sini juga ada banyak yang ditawarkan Kemudian selanjutnya ada metric, ada piramid, ya, kemudian yang terakhir ada picture Oke, kita coba satu persatu, ya, yang pertama list, ya, misalnya akan kita coba ini, ya, vertical box list Kita klik, kemudian OK Nah, di sini akan tampil, ya, sesuai dengan yang kita klik tadi, ya, menu yang ditawarkan Apabila kita kurang cocok dengan tawaran ini, bisa kita langsung ganti di sini, ya, ini desainnya, ya, bisa berbeda-beda di sini Nah, bisa kita pilih di submenu di sini, ya, menu desain Kemudian caranya kita ketik saja Apa yang akan kita tampilkan pada smartart ini Misalnya adalah desain grafis, misalnya Kemudian di bawahnya juga bisa kita ketik sesuai dengan yang akan kita harapkan Oke, ini adalah smartart list, ya, yang berupa list Kemudian selanjutnya Kita coba pada smartart proses, ya, smartart proses Misalnya kita coba dengan, misalnya ini, ya, oke Nah, di sini akan tampil, ya, seperti ini Nah, ini tinggal kita ketik saja Seperti yang di atas tadi, ya Ini adalah salah satu bentuk Daripada smartart proses Kemudian Kemudian Kita coba Cycle, ya Cycle Cycle Misalnya Ini, ya Nah, di sini, ya Ini bentuknya Sama caranya Tinggal diketik saja Ya Kemudian Kita coba lagi Hierarki, ya Hierarki Misalnya yang ini Kita Klik Kemudian muncul seperti ini Sama ini caranya Yaitu tinggal diketik saja Kemudian untuk mendesainya Kita bisa Pilih, ya Di sini sudah ada menu tawarannya Nah, ini akan tampil seperti itu, ya Kemudian Kita coba Tadi Hierarki, ya Sekarang Relationship Relationship Ya, ini Ada beberapa Tawaran, ya Misalnya seperti ini Nah, ini Ini digunakan untuk Menjelaskan Menjelaskan Daripada lingkaran ini, ya Misalnya seperti itu Ketik saja Pada Tulisan tag Di sini Kemudian bentuknya bisa Berubah-ubah, ya Ini Nah Nah Seperti ini Kemudian Kita coba Coba Smartart Smartart Metric, ya Nah Ini adalah Smartart Metric Ya Caranya sama Tinggal diketik saja Ada Ada Tulisan tag Ini Juga Bisa kita Rubah-rubah Desainnya Kemudian Kita Coba Lagi Piramid Ya Piramid Seperti ini Piramid Ini Hanya Menampilkan Text Saja Ya Yang perlu kita Rubah Kalau Kamarnya, ya Sudah Seperti ini Tinggal Kita Mendesain Saja Seperti itu, ya Kemudian Selanjutnya Yang terakhir Yaitu Picture 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 ini Ada Sedikit Perbedaan Misalnya Kita Ketik Klik Ini Ya Nah Ini Perbedaannya Itu Kita Bisa Menampilkan Gambar Disini Misalnya Ini Kita Ambil Gambar Ini Nah Ini Ini Akan muncul Gambar Yang Akan kita Tampilkan Kemudian Baru Tag Ini Ada Yang Agak Besar Caranya Seperti ini Klik Gambar Yang Di tengah Ini Langsung Muncul Gambar Ya Bisa Kita Cari Gambar Yang Lain Misalnya Kita Cari Di Ya Misalnya Ada Logo Nah Disini Disini Ini Gambar Ya Nah Seperti Ini Ya Kemudian Untuk Tampilan Desainnya Bisa Kita Rubah Ya Seperti ini Akan Mempercantik Daripada Tampilan Gambar Yang Ada Pada Smart Art Ya Pada Submano Picture Sangat mudah ya Teman-teman Mungkin Mungkin Itu Yang Bisa Saya Simulasikan Terkait dengan Smart Art Yang Ada Pada Menu Insert Mudah-mudahan Dapat Bermanfaat Saya Ahri Wassalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Wb